Cokogranul jadi coklat asli Torabika Kappuccino Kappuccino alat kafe Torabika Teratkan Modera TV Panwaskap beserta KPUD Kepupatan Bangkalan melakukan penurunan sejumlah alat peraga kampanye yang menyelahi aturan Pasalnya alat peraga ini dipasang di area lembaga pendidikan, kantor pemerintah dan pepohonan Panwaskap menilai media sosialisasi berupa alat peraga pasangan calon penempatannya menyalahi aturan Tentunya Panwas juga menghimbau agar KPUD selaku penanggung jawab harus segera berkoordinasi dengan pendor yang ditunjuk agar kesalahan ini tidak terjadi ke kecamatan lainnya Hasil koordinasi kita dengan KPU kita bersepakat untuk menata lagi pemasangan APK sehingga memenuhi aturan dan PKPU yang ada Sementara itu anggota KPUD Bangkalan Muhammad Faisal menyatakan pemasangan media sosialisasi pasangan calon diserahkan sepenuhnya kepada pendor namun kenyatanya di lapangan ada sejumlah APK yang menyalahi aturan hal tersebut dikarenakan pihak pendor belum melakukan koordinasi terkait pemasangan APK memasang sesuai dengan selera yang sendiri dan kita sudah komunikasi sudah berkoordinasi dengan pendor untuk menghentikan sementara dan untuk memasang APK sesuai dengan PKPU nomor 4 tahun 2018 dan perlu diketahui media sosialisasi berupa APK ini akan dipasang ke 281 desa dan kelurahan di 18 kecamatan sebangkalan dengan ringkian masing-masing desa mendapat 2 titik pemasangan APK dari Bangkalan Hussain Al-Katiri Madura TV Madura TV Madura dalam satu sentuhan